Dan Indah Lestari atau Nancy Tentunya hanya bukan mereka saja yang berbahagia Tapi kita semua berbahagia, amin Haleluya Mari kita akan menyaksikan Mempelai akan memasuki Peraduan mereka Mari jempat boleh kebangkit berdiri Inilah pasangan yang paling berbahagia Daddy dan Nancy Beri tepuk tangan yang paling pria Buat pasangan yang begitu Luar biasa Mereka akan disambut oleh Bapak Gembala Pernikahan Pada hari ini Bapak Handi Kurniadi Boleh sekali lagi Beri tepuk tangan bahagia Untuk pasangan kita hari ini When he created I wonder if you Can you ever think I will need Because it made all my dreams come true When God made you Nancy begitu cantik Begitu anggun Luar biasa Daddy juga begitu ganteng Mereka sangat berbahagia I promise that wherever you may go Wherever life may lead you For my heart I'll be there too Puji Tuhan Silahkan duduk I want you to know Ya sebuah hari tentunya Hari yang berbahagia Khususnya untuk kedua mempelai Dimana mereka melalui perjalanan yang Bukan setahun dua tahun Tapi mereka berbicara Menceritakan perjalanan lima tahun Sehingga pada hari ini Dipersatukan ke Tuhan Dan kita percaya Tuhan akan terus Menyertai Kedua mempelai Baik Tak kenal maka tak sayang Amin Kita akan Memperkenalkan orang tua Daripada Mempelai pria Terlebih dahulu Bolehkah bangkit berdiri Bapak Hari Susanto Dan Ibu Cintia Veronica Boleh tepuk tangan yang paling meriah Ada disini Saudara-saudara dari Dedi Cici Sepupu Atau adik Ada disini Dat hadir Bangkit berdiri juga Sekali tepuk tangan Berbahagia Buat Keluarga dari Dedi Ayah ibu dari Dedi Silahkan duduk Terima kasih Kita akan Memperkenalkan juga Orang tua Dari Indah Lestari Atau Nancy Boleh bangkit berdiri Bapak Yusuf Wibawa Hartanto Atau Esa Dan Ibu Seri Julia Juliawati H Tepuk tangan yang paling meriah Disini ada Saudara-saudaranya Dari Nancy Ya Beli tepuk tangan dong Paling meriah Buat keluarga Nancy Ya Haleluya Haleluya Silahkan duduk Yesus adalah Hadiah Anugrah terindah Dalam hidup kita Terutama bagi pasangan Yang berbahagia Pada saat ini Mari kita naikkan pujian Anugrah terindah Haleluya Kau tahu hatiku Tuhan Ada disini ya Di undangan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Di tanganku Tuhan Tuhan Dalam segerap jalanku Dalam setiap langkahku Hanya kau Tuhan Yang ku adakan Menghadapi semua Yesus kau anugrah Terindah Dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Anugrah Selalu Mempersonanku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Mari kita bangun Kita katakan sama-sama Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Kau tahu mimpiku Menghadapi Menghadapi semua Menghadapi semua Selatan Yesus kau terbaikan Yesus kau terbaik kesejaan Terbaru Kau tahu injustice Sangat baik dan sangat indah dalam hidup kami Terima kasih buat pertemuan pada siang hari ini Membawa berkat yang berlimpah bagi keluarga yang akan kau berkati Dan bagi kami semua Terima kasih Tuhan Saatnya kami akan mendengarkan kesaksian dari pembina bimbingan peranikah Biar kami semua diurapi dan diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan Amin Silahkan duduk saudara terkasih Kita akan mendengarkan kesaksian dari BPN atau bimbingan peranikah Bapak Sukito dan istri dan Bapak Andreas dan istri saya persilakan Shalom Selamat pagi semua Bapak-Ibu sekalian Luar biasa kalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu mungkin dengan suasana yang agak panas ya Pak ya Gak apa-apalah oke Jadi oke kebetulan kami berempat Pasangan suami istri Yang diberikan kesempatan untuk membimbing peranikah Deddy dan Nancy Kalau buat saya pasangan ini ada dua kata Pak Taat dan setia Bu Kenapa Dengan segala kesibukannya dengan intelektualitas mereka Dia mau taat Pak Kenapa? Karena saya percaya bahwa Nggak semuanya bisa seperti itu Dan ini ya seperti tadi lagu yang baru saja kita nyanyikan Buat anugerah terindah Buat mereka kalau memang mereka bisa dibimbing sebelum memasukkan kehidupan keluarga Luar biasa Jadi taat Apa yang mereka lakukan adalah sebuah ketaatan Untuk datang kehadirat Tuhan Agar pernikahan mereka menjadi berkat Buat orang lain, buat keluarga lain Setia Setia karena kesibukannya tentu mereka juga nggak gampang-gampang banget Karena memang buat kami ya Harus dibimbing Harus mengerti apa yang Akan mereka hadapin di dalam kehidupan berkeluarga Setia dalam proses Luar biasa Dedy sama Nancy Dan saya ingat sekali Kalau kebetulan kita lagi pertemuan She always make note Dia catat Jadi apa yang kita bicarakan dia catat Nancy Luar biasa Jadi dari awal saya pikir pasang ini Sudah punya modal yang baik gitu Buat Dedy dan Nancy Dan kebetulan kami membimbing mereka berdua Bukan satu dua hari atau satu dua bulan Bah sebelum pandemi loh Pak Sebelum pandemi kami udah Pertemuan dengan mereka Jadi bahkan sampai hari-hari ini Kami masih komunikasi dengan mereka Dan terakhir ya Karena nggak bisa ketemu terpaksa lewat online ya Bu ya Lewat Zoom Antusias mereka Antusias sekali gitu ya Ya ini semua karena Tuhan Bukan karena kekuatan kita Karena bukan karena kemampu kita Kita percaya Ini sesuatu modal yang baik Buat Dedy dan Nancy Jadi kalau buat kami Tetap Ya kehidupan berkeluarga Nggak mudah Dan saya percaya bahwa Pembentukan sebuah keluarga Bukan karena kekuatan kita Bukan karena kemampuan kita Atau bahkan bukan karena keinginan kita Karena ini desainnya Tuhan Bu Jadi Nggak boleh main-main Apalagi hari ini Mereka mengikat janji Sebagai pasangan suami istri Dalam suka duka Harus bersama Di hadapan Tuhan dan jemaah Nggak boleh main-main Tapi tetap Ya saya berharap Dedy dan Nancy Tetaplah dad Anytime kami siap Kalau seandainya kalian berdua Setelah hidup Bersama di dalam Satu ikatan keluarga Anytime Ada masalah apapun Kami siap Karena tetap itu penting Ya Kita nggak boleh lari Dari Kerajaan Allah Kalau dari saya Itu aja Jadi buat Dedy sama Nancy Semoga Semoga apa Yang menjadi Kendak Tuhan Di dalam kehidupan kalian berdua Terus diberkati Diurapin Bahkan bisa menjadi berkat Buat orang lain Atau keluarga lain Mungkin Pak Andri Ada yang mau ditambahkan Ya Dedy Dengan NC Dan keluarga besar Saya ucapkan selamat Yang pertama Satu hal Mungkin yang saya tambahkan Tadi Pak Kito Mengatakan Taat dan setia Kalau dari saya Adalah komitmen Saya ingat Waktu itu Janjian jam berapa ya Jam 8 malam ya Kita ya Dedy itu sampai Di tol tuh Ngasih tau saya Pak sebentar lagi ya Gak apa-apa Kapan pun Saya siap gitu kan Tapi dari situ Saya bisa melihat Dedy ini Ada komitmen Untuk ikut Terus serta gitu ya Dan Saya ada dua hal kan Yang waktu itu ya Kita sharing Yang pertama Tentang kesatuan Dan yang kedua Tentang keuangan ya Dalam kerajaan Allah Dan saya menariknya adalah Pernah saya kasih tugas ya Dan dikirim waktu itu Dan menarik sekali Tapi ini semua adalah Awal dari satu Pembinaan Yang penting kita Sudah tahu Paham Dan yang berikutnya adalah Harus dilakukan Sama dengan Pak Kito Kalau ada sesuatu yang terjadi Di dalam Keluarga Kami siap Untuk membantu Apa yang kami bisa Lakukan untuk Dedy dan Nancy Dan sekali lagi Saya ucapkan selamat Dan saya Lihat komitmen itu Bagus Saya berharap Komitmen di dalam Keluarga Jauh lebih Penting Dan yang terpenting Adalah Komitmen di dalam Komunitas Ini bukan Ini bukan Awal Bukan akhir Tapi awal Kita berkumpul terus Di dalam komunitas Setiap Sabtu Saya lihat juga ada Ikut ya Atau hari Minggu Kami tunggu Kehadirannya Itu saja Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Puji Tuhan Kesaksian yang sangat Memberkati Dari ini Saya ingin Ngelihat Pak Dedy Dedy bisa tersenyum Dengan Lepas Mungkin karena Tegang Jadi tidak ada Senyumnya Coba kasih senyuman Buat Calon istrinya Yang akan diberkati Iya Gak apa-apa Gak senyum sama saya Tapi sama istri Harus senyum terus ya Baik Rencana Tuhan Selalu indah Amen Dia tidak pernah gagal Dalam janji-janjinya Boleh katakan Kepada sebelahmu Rencana Tuhan Selalu indah Buat engkau Boleh katakan Pada pasanganmu Pada sebelah Yang ada di sebelahmu Rencana Tuhan Selalu indah Buat kita semua Mari kita nyanyikan Tuhan tak pernah gagal Engkau yang Lebih Tau Cara Untuk Membuka Jalanku Engkau Yang Lebih Mengerti Cara Cara Untuk Menolong Hidupku Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikanku Lebih Dari Pemeran Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Tak Pernah Menempat Dijanji Janjimu Mari kita Panggil Berdiri Kami Percaya Firman Tuhan Engkau Engkau Lebih Tau Cara Untuk Membuka Jalanku Engkau Yang Lebih Mengerti Cara Untuk Menolong Hidupku Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Tengah Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Menempat Dijanji Janjimu Saya Mau Mempelai Saya Katakan Kupercaya Kau Tuhan Amin Dalam Masa-masa Di depanmu Tuhan Tidak Pernah Gagang Lebih Dari Pemenang Amin 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 Pegang Janjimu Tuhan Sekali lagi Kita Katakan Amin Haleluya Kupercaya Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagang Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Menempat Dijanji Janjimu Janjimu Menepati Janjimu Janjimu Menepati Janjimu Janjimu Kau Kau Sungguh Baik Tuhan Kau Sungguh Indah Kau Sungguh Luar Biasa Bagi Hidup Kami Buka Hati Kami Lebar Lebar Untuk Firman Yang Kau Taburkan Lewat Hambamu Tuhan Mari Bekerja Rok Kudus Dan Jangan Pernah Berhenti Bentuk Kami Tuhan Sesuai Dengan Kehendak Bapak Terima Kasih Tuhan Kami Percaya Kuasa Nyata Dalam Hidup Kami Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Selahkan Hidup Kami Sepertinya Kedalam Tangan Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kita Katakan Amin Haleluya Silahkan Duduk Bapak Dan Ibu Dan Sambil Kita Tetap Berdoa Saya Rasa Tidak Keberatan Untuk Kita Memulai Sesuatu Untuk Datang Kepada Tuhan Hari Ini Tuhan Engkau Memperlihatkan Juga Ada Kesatuan Yang Terjadi Di Tengah Keluarga Yang Baru Ini Kami Minta Engkau Hadir Di Tengah Tengah Kami Dan Itulah Harapan Kami Supaya Engkau Yang Berbicara Engkau Yang Menyatakan Kehendak Di Tempat Ini Baik Untuk Kedua Mempelai Maupun Juga Setiap Kita Yang Hadir Menyaksikan Kesatuan Yang Tentunya Dikuduskan Di Dalam Nama Tuhan Berkaryailah Bekerjalah Kepudus Dengan Tengah Dalam Nama Yesus Setiap Kita Yang Percaya Mari Katakan Amin Ada Beberapa Hal Yang Memang Tadi Sudah Disampaikan Melalui Pembinaan Yang Sudah Berlangsung Bahkan Sebelum Tentunya Pandemi Covid Sampai Hari Ini Dan Setelah Tentunya Acara Mungkin Resepsi Selesai Yang Tadi Pak Andreas Sudah Katakan Bahwa Pertemuan Kita Belum Berakhir Bahkan Baru Memulai Untuk Memasuki Satu Gerbang Yang Baru Yaitu Gerbang Keluarga Kalau Tadinya Masing-masing Sebagai Tentunya Peribadi Yang Lebih Bebas Karena Masih Belum Menjadi Satu Tapi Hari Ini Ada Sesuatu Yang Akan Mengubahkan Jalan Hidup Mereka Mereka Akan Tentunya Dituntun Dipimpin Oleh Tuhan Sendiri Karena Kita Menyerahkan Segala Sesuatunya Di dalam Tangan Tuhan Dan Yang Menarik Jadi Tema Mereka Atas Kesatuan Ini Mereka 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 Sudah Nyatakan Yaitu Mereka Tentu Mempunyai Satu Keinginan Yang Sangat Untuk Mereka Menjadi Keluarga Yang Bijaksana Dan Diberkati Itulah Tema Pernikahan Mereka Dan Sebuah Tema Apabila Berdasarkan Firman Maka Tentu Firman Tuhan Ini Atau Tuhan Sendiri Yang Akan Mengawal Mereka Ia Akan Menuntun Memimpin Membimbing Mereka Sampai Kepada Juga Tentu Apa Yang Mereka Harapkan Menjadi Seorang Yang Bijak Memang Itu Adalah Tentunya Sesuatu Yang Kita Rindukan Baik Untuk Kehidupan Pribadi Maupun Kehidupan Daripada Juga Keluarga Ia Sebagaimana Tentu Apa Yang Mereka Harapkan Bijak Terus Juga Diberkati Kita Percaya Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Mereka Punyai Yang Mereka Tentu Akan Usahakan Karena Sesuatu Yang Sifatnya Adalah Memang Itu Dasarnya Harus Menjadi Dasar Yang Penting Yaitu Firman Tuhan Firman Tuhan Menjadi Dasar Supaya Mereka Bijak Supaya Mereka Juga Diberkati Dan Tentu Kalau Sesuatu Yang Terus Diulang Ulang Mereka Mengingat Apa Yang Menjadi Tema Daripada Keluarga Mereka Ini Maka Suatu Saat Akan Menjadi Rema Dan Begitu Keremaan Terjadi Di Tengah Tengah Berdua Mereka Ia Akan Menghasilkan Sebuah Iman Karena Pendengaran Akan Firman Yang Terus Berulang Ulang Menjadi Iman Di Dalam Diri Mereka Masing Dan Tentunya Kalau Suatu Iman Itu Sudah Ada Maka Ini Menjadi Sebuah Kenyataan Di Mereka Bisa Menikmati Setiap Janji Tuhan Jadi Sekali Lagi Soal Mengenai Rema Itu Penting Lebih Utama Sebetulnya Dari Persiapan Resepsi Yang Lainnya Atau Tentu Acara Acara Yang Lain Tapi Ini Menjadi Satu Guidance Kemana Mereka Berada Mereka Mempunyi Guidance Apalagi Mereka Mungkin Bikin Pakai Frame Dan Diisi Sesuatu Yang Menjadi Visi Mereka Visi Adalah Sesuatu Tujuan Yang Mereka Capai Yang Terjauh Kita Percaya Memang Tidak Mengen Kekuatan Sendiri Tapi Kesanggupan Untuk Mereka Sampai Kepada Garis Akhir Mereka Harus Tentunya Disertai Oleh Tuhan Dan Hari Ini Kita Percaya Bahwa Tuhan Tuhan Menjadi Saksi Dan Tidak Saja Menjadi Saksi Tapi Menjadi Mitra Aktif Daripada Kesatuan Mereka Ini Karena Kalau Menjadi Saksi Saja Tidak Begitu Peran Tuhan Tidak Begitu Menyatu Dengan Apa Yang Mereka Harapkan Tapi Kita Percaya Sejak Mereka Mempunyi Iman Yang Dibangun Oleh Tentu Satu Kerinduan Untuk Mereka Maju Terus Bersama Dengan Tentu Keyakinan Atau Iman Mereka Kita Percaya Apa Yang Mereka Minta Akan Dikabulkan Oleh Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasihi Oleh Tuhan Kita Tahu Bahwa Pernikahan Adalah Sebuah Perjanjian Sebuah Covenant Jadi Sebuah Perjanjian Yang Tentunya Mengandung Hal-hal Yang Begitu Penting Adalah Bahwa Perjanjian Bukan Sebuah Kontrak Tapi Perjanjian Yang Akan Mereka Janji Bersama-sama Utarakan Bersama-sama Sampai Akhir Sampai Di End Dia Dipanggil Tuhan Salah Satu Daripada Mereka Jadi Kalau Kontrak Biasanya Kan Ada Waktunya Sudah Satu Tahun Dua Tahun Atau Kontraknya Lima Tahun Dan seterusnya Tapi Covenant Perjanjian Yang akan Mereka Ucapkan Akan Mereka Juga Utarakan Ini menjadi Sebuah Perjanjian Yang Abadi Di tengah-tengah Kehidupan Mereka Dan Dan Kita Percaya Tuhan Tuhan Menjadi Mitra Aktif Sedang Mereka Minta Untuk Tuhan Terlibat Nah Ini adalah Langkah-langkah Dimana Kita Tahu Bahwa Mereka Sedang Disertai Oleh Tuhan Karena Mereka Memulai Sebuah Tentunya Kehidupan Keluarga Bukan Karena Kekuatan Mereka Atau Katakanlah Karena Saya Sudah S1 Sudah S2 Saya Sudah Mampu Cari Uang Saya Sudah Bisa Mengumpulkan Uang Dan Saya Bisa Melamar Dan Saya Bisa Menikah Mungkin Juga Karena Saya Fasilitas Sudah 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 Siap Dan Sebagainya Lebih Daripada Segala Hal Itu Adalah Mereka Sesungguhnya Datang Untuk Tuhan Menjadi Pembimbing Mereka Langsung Ya Penasahat Mereka Adalah Tentu Tuhan Sendiri Nah Kalau Kita Tentu Tahu Bahwa Tuhan Ingin Sekali Apa Yang Sudah Tentunya Mereka Juga Jalani Selama Ini Untuk Mereka Tadi Sudah Dikatakan Ada Komitmen Yang Kuat Komitmen Menjadi Sesuatu Yang Sangat Kuat Untuk Keluarga Ini Bisa Didampingi Atau Tuhan Menyertai Mereka Tadi Sudah Dikatakan Ada Kesetiaan Ada Ketaatan Dan Tentu Semua Hal Harus Diusahakan Supaya Mereka Tentunya Tambah Baik Dari Hari Kehari Dipersatukan Jadi Dua Menjadi Satu Ini Sesuatu Hal Yang Memang Keliatannya Agak Ganjil Bagaimana Satu Tambah Satu Jadi Satu Ya Tapi Kenyataannya Begitu Dan Memang Firman Tuhan Katakan Di Dalam Roma Bukan Karena Kekuatanku Ya Jadi Kalau Tuhan Sudah Terlibat Dan Menjadi Mitra Aktif Semuanya Mungkin Di Tangan Tuhan Ya Yang Yang Tadinya Satu Tambah Satu Jadi Dua Akhirnya Satu Tambah Satu Tetap Satu Dan Inilah Gambaran Daripada Kesatuan Yang Sangat Kuat Ya Tentu Apa yang Mereka Juga Harapkan Biar Terjadi Oleh Karena Doa Juga Oleh Karena Tentunya Kesepakatan Di Antara Mereka Berdua Nah Apa saja Yang Diperlukan Di Dalam Tentu Menjalani Keluarga Atau Menjalani Pernikahan Yang Tentu Diharapkan Pertama Tadi Sudah Dikatakan Ada Komitmen Kuat Di Tengah Tengah Mereka Komitmen Kuat Gini Tadi Pak Anda Sudah Katakan Oh Karena Siaratnya Karena Diharuskan Untuk Dibina Jadi Ya Selama Masih Memang Belum Pada Hari H Ya Sudah Taat Taat Saja Tapi Komitmen Kuat Ini adalah Berbicara Tentang Komitmen Yang Dipegang Sepanjang Hidup Sampai Tadi Dikatakan Sampai Dien Gak Bisa Hanya Sebulan Dua Bulan Dan Sebagainya Nanti Itu Sebagai Sebuah Kontrak Yang Kedua Adalah Bahwa Matinya Kehidupan Individu Individu Yang Tadinya Begitu Bebas Saya Mau Kemana Saja Saya Mau Apa Saja Bisa Bukan Nanti Setelah Berkeluarga Gak Bisa Tetapi Justru Disini Ada Kehidupan Individu Adalah Ego Kita Bisa gak Mengatasi Ego Kita Ya Ego Seseorang Tentu Masih Mungkin Ada Terbawa Dan Sebagainya Tapi Kita Percaya Karena Dipersatukan Tuhan Jadi Bukan Ego Tetapi Hidup Saling Berbagi Itulah Yang Menjadi Tujuan Daripada Kesatuan Hal Yang Berikutnya Adalah Menjadi Mitra Tadi sudah Dikatakan Mitra Perjanjian Ya Penting Seperjanjian Artinya Apa Lalu Mitra Perjanjian Ada Masing Sambil Tentunya Mempersembahkan Diri Masing Masing Itu Sangat Penting Sekali Jadi Kita Tahu Bahwa Kehidupan Individu Ego Ini Tidak Menjadi Hal Yang Prioritas Apa Yang Menjadi Prioritas Yaitu Sekarang Kehidupan Bersama Ya Kehidupan Bersama Ini Begitu Penting Oke Supaya Juga Tidak Tegang Kita Mau Dedy Coba Senyum Sekali Lagi Sama Nancy Nancy Juga Senyum Sama Supaya Tegang Oke Dan Itulah Hal-hal Yang Begitu Penting Untuk Tentu Menjadi Satu Pegangan Satu Hal Yang Diusahakan Ya Komitmen Kan Harus Diusahakan Ada Bagian Tuhan Sudah Memberkati Kita Memberikan Anugerahnya Tapi Ada Bagian Kita Untuk Mengerjakannya Ya Kita Tidak Bisa Bermalas Malasan Harus Benar-benar Ambil Bagian Supaya Benar-benar Firman Tuhan Tujuan Bahkan Juga Apa Visi Yang Dirindukan Bisa Terjadi Di Tengah-tengah Keluarga Kalian Ya Kita Percaya Bahwa Apa Yang Tentu Mereka Rindukan Akan Terjadi Oleh Karena Juga Ada Komunitas Jadi Kita Percaya Komunitas Akan Turut Membantu Karena Kita Percaya Dua Tiga Orang Percaya Hadir Tuhan Ada Di Tengah-tengah Kita Ya Dan Biarlah Tuhan Tuhan Juga Baya Tuhan Dan sebagainya akan dilimpahkan kepada mereka Nah ada hal-hal yang kurang baik Jadi Tuhan akan tentunya Dia terlibat apabila kita ada mengikat janji Mengikat janji baik tentunya dihadapan Tuhan Ataupun dihadapan jemaat Nah ada hal yang kurang baik Kurang baik atau kabar yang kurang baik Bahwa janji ini hanya diberikan kepada tentunya Orang-orang pilihan Tuhan Atau Yahudi Sedangkan kita non-Yahudi Tetapi puji Tuhan Firman Tuhan katakan di dalam Ephesus 2 Ayatnya yang ke-12, 13, dan 14 Menyatakan bahwa untung ada Yesus Yang sudah mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita Sehingga perjanjian kita bisa dicangkokkan masuk Karena setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Pribadi kita Maka dari saat itulah kita dicantumkan kepada tubuh Dimana kepalanya adalah Kristus Dan Dede dan Nancy sudah juga mengambil bagian mereka Untuk mereka juga Mau membuka hati mereka Bahkan mereka dengan mulut mereka mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Pribadi mereka Bagi kita hari ini Yang tentunya hadir ikut menyaksikan Ada sebuah tantangan untuk kita Juga memasuki sesuatu dunia rohani Sesuatu yang menguatkan kita Sesuatu janji-janji yang tentunya biar sampai Maka berkat Katanya berkat Abraham juga boleh sampai kepada kita Hari ini Bolehkah kita tundukkan kepala sejenak Kita mau berdoa Supaya juga berkat Yang Tuhan janjikan itu turun atas setiap kita Karena kita membuka hati Mari kita katakan bersama-sama Hari ini Hari ini Iya Saya percaya Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah Kita Hari ini Saya juga rindu Untuk mengalami Perjumpaan Khusus dengan engkau Berjumpa dengan kasihmu Berjumpa dengan kebenaranmu Dan senantiasa Engkau ada di hadapan Engkau ada di dalam diri Saya membuka hati lebar-lebar hari ini Dan saya percaya Bahwa Yesus mati Untuk Untuk saya Yesus mati sudah menebus segala dosa dan kesalahan saya Dan hari ini Saya menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya Terima kasih Tuhan Untuk anugerah yang begitu besar Untuk kasih karunia yang boleh saya miliki Dan saya boleh seperjanjian dengan engkau Engkau menjadi mitra aktif di tengah-tengah kehidupan keluarga Setiap keluarga yang ada di tempat ini Dan Tuhan juga Senantiasa Mengawal perjalanan kita sampai akhir Terima kasih Di dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan mencapai syukur Amin Mungkin saya perlu Tanyakan dulu Ke berdoa ini Jadi Apakah Engkau Benar-benar Akan menerima Nancy Sebagai istri satu-satunya Ya sebelum nanti ada juga ada yang khas acara khusus ya Demikian juga Dengan Nancy Apakah Nancy Sungguh-sungguh Akan menerima Daddy Sebagai tentu suami satu-satunya Oke Ada sesuatu yang tertinggal gak Tertinggal di rumah Tertinggal di mana Enggak Sudah cukup syaratnya itu Oke Silahkan Angkat berdiri Angkat berdiri Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Oleh anugerah dan kasih sayang Bapak Surgawi Pada hari ini Sabtu 31 Oktober 2020 Saya Deddy Herman Susanto di hadapan ala keluarga dan jembat Mengambil Nancy Indalestari sebagai istri saya satu-satunya Saya berjanji untuk bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi Nancy Indalestari Juga menjadi Bapak yang bijaksana untuk anak-anak yang Tuhan percayakan Dan mendidik di dalam jalan Tuhan Janji ini akan saya lakukan dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit Dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita berdua Amin Oleh karena anugerah dan kasih karunia Bapak Surgawi Saya Nancy Indalestari Pada hari ini Sabtu 31 Oktober 2020 Menerima engkau Deddy Herman Susanto sebagai suami saya yang sah satu-satunya Saya akan berjanji untuk melayani engkau, menghargai, menghormati, dan menjaga engkau seumur hidup saya Saya juga berjanji untuk menjadi ibu yang bijaksana dan teladan bagi anak-anak yang Tuhan yang percayakan kepada kita berdua Janji ini saya ucapkan di depan jemaat, keluarga, dan Allah Saya berjanji untuk seumur hidup saya sampai maut memisahkan kita berdua Kita saatnya memperlayakan Masing-masing memakai ikan cincin Pandai ikatan mereka Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Cincin ini melambangkan sebuah ikatan yang tidak putus Karena cincin ini kalau dilihat memang tidak ada sambungannya Jadi menyatu dari satu titik terus ketemu titik itu lagi Dan apalagi kita lihat bukan semata-mata cuman logam biasa saja Tapi ini ada sedikit taburan Taburan tentunya permata Selain memperindah tapi kita percaya bahwa Sesuatu yang ada di dalam Tuhan adalah mulia Sesudah logamnya mulia dipercantik dengan permata Ini adalah lambang sebuah kesatuan yang jangan dihianati Karena ini adalah mulia adanya Dan harus dipertahankan, dikerjakan dengan baik Di tengah-tengah kehidupan memasuki keluarga Bersediakah kalian? Saya tanya lagi Bersediakah kalian untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Terima kasih telah menonton! Hari ini Mereka mengambil sebuah komitmen panjang sampai akhir Dan mereka ditetapkan untuk mereka menjadi satu Dan apa yang tentunya sudah diikralkan Untuk mereka jaga dengan baik-baik Sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Dan hari ini kami juga berdoa Secara khusus Untuk juga Segala hal yang terbawa atau Menjadi kutub daripada keluarga Hari ini juga kami memberkati Bahkan mematahkan segala kutub kemandulan Kutub sakit penyakit Kutub kemiskinan Kutub kemiskinan Kutub penyembahan berhalang Hari ini mereka juga sekaligus Mendapatkan berkat yang datang daripada engkau sendiri Terus otoritas daripada Tuhan Yesus Yang mempersatukan mereka Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Hari ini Berkat Abraham sampai kepada kehidupan keluarga ini Dan juga Diberkatilah ladang usaha praktekmu Diberkatilah anak-anakmu Diberkatilah keluar masukmu Kita percaya Segala rahmat Kebijaksanaan Segala juga Kasih karunia Yang akan menyertai Dan melekat senantiasa Kepada juga keluarga Dedy dan Nancy Di dalam nama Yesus Amin Tahu lah Silahkan Dedy Tentu ada satu langkah yang boleh diambil oleh Dedy Dan tentunya disaksikan oleh kita semua You may kiss the bride now Wow Mau lagi atau bagaimana? Cukup satu kali saja Jangan lupalah Dan tentunya disaksikan oleh kita Jangan lupa Sampai jumpa Inilah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita Dengan memakan perjamuan kudus ini Kita mengingat akan pengorbanan Yesus Yang telah menyelamatkan kita Dan menjadi anugerah Agar kita saling mengasihi Sama seperti Allah mengasihi kita Mari makan di dalam nama Yesus Inilah darah Kristus yang telah diserahkan bagi kita Dengan meminum perjamuan kudus ini Kita mengingat akan darah Yesus Sebagai pengampunan atas dosa kita Dan menjadi anugerah agar kita saling mengampuni Sama seperti Allah yang sudah mengampuni kita Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus Dan kita percaya mereka menjadi satu menunggal dengan tubuh Kristus Dan mereka juga tentu sesuai dengan apa yang di ucapkan melalui tubuh dan darah Yesus Intinya mereka akan siap untuk saling mengampuni dan saling mengasihi Itulah inti di dalam keluarga Anda Dan mereka akan siap untuk saling mengasihi Dan mereka akan siap untuk saling mengasihi Selamat malam jari selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Supaya juga mereka menjadi orang tua yang dipersiapkan menjadi contoh untuk anak cucu mereka. Biarlah ikatan tali kasih, kekuatan saling mengampuni menjadi sebuah kekuatan yang mengikat keluarga Deddy dan Nancy. Hari ini mari kita angkat tangan kita, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Bahkan cinta kasih dari Bapak Surgawi, serta juga berkat yang datang daripada Yesus Kristus. Serta ikatan yang kudus dengan roh kudus sendiri, ikatan yang terus mengikat setiap kita yang percaya. Bahkan akan menyertai kita dari hari ini sampai kepada Marananta. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kita telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan setiap kita yang sudah diberkati katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya acara foto bersama, bolehkah saya minta tolong mejanya disingkirkan dulu, dipinggirkan. Pertama-tama mempelai bersama dengan orang tua masing-masing, mempelai pria dan wanita, dan pembina BPN dan juga gembala pernikahan. Saya persilakan untuk berfoto bersama. Nanti setelah hitungan 1, 2, 3, masker dan face shield-nya dibuka, lalu buru-buru dipakai lagi ya. Foto bersama, enggak usah pakai masker. Mari orang tua silakan ikut di situ. Ya, orang tua mempelai wanita dan mempelai pria. Bersama pembina BPN dan gembala pernikahan akan berfoto bersama. Terima kasih. Mempelai dengan ayah ibu, lalu gembala pernikahan sama pembina. Pada hitungan ketiga maskernya dibuka, lalu pakai buru-buru lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah belum kameramen? Kameramen? Sudah? Yuk cepat-cepat. Ya. Ya, silakan dipakai lagi masker dan face shield-nya. Ya, keluarga inti dari mempelai pria. Boleh lihat ke kamera semua senyum? Bapak yang di belakang, mohon maaf. Boleh ke... Papa mama nanti boleh duduk dulu. Mamanya Deddy boleh pindah ke sebelah Deddy. Setelah ini boleh bersiap-siap Deddy ya, berserta Jocelyn. Setelah ini untuk dokter Anastina, mohon jangan pulang dulu ya. Nanti juga mau foto bersama. Oke, boleh lihat ke kamera. Sudah. Sudah. Tahan dulu. Oke, setelah ini Deddy sama Jocelyn. Tahan dulu. Jocelyn sama ini. Sama Deddy. Setelah ini dari keluarga Deddy ada... Setelah ini dari keluarga Deddy ada... Ini dari keluarga Deddy dengan Franorka 32. mapada Jocelyn. Ses Oooh.. Setelah ini dari lemah deluk. Setelah ini darinelμ gim campan... Setelah ini MIL х あり enjoy. Setelah ini dari bumi dilikannya. Eartha ini стало sama Striah ini. Setelah ini dari pulau componentsih? Setelah ini bukan suju. Setelah ini dari pasех homework ada sepan Guardians Wars? Setelah ini, setelah keluarga Deddy Mohon bersiap-siap kedua orang tua Nancy Beserta saudara kandung juga ya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati keluarga Tante Ina, Om Budi boleh bersiap-siap keluarga dari Tante Ina keluarga dari Tante Ina, Om Budi setelah ini boleh bersiap-siap Om Budi dan Tante Ina, kita akan berfoto bersama boleh langsung maju ke depan yuk boleh berdiri di samping saya setelah ini, Om Budi dan Tante Ina Om Budi dan Tante Ina setelah ini, Bapak Santo, Ibu Yeni Bapak Santo boleh maju ke depannya setelah istri Bapak Daniel Bapak Daniel